Terima kasih telah menonton Dan juga diatur dalam aturan PKPU bahwa masjid dan juga tempat pendidikan tidak bisa digunakan untuk sosialisasi apalagi untuk ajakan memilih kandidat Tapi kalau kita lihat setelah Semenko Polhukam pun juga sempat menyampaikan bahwa urusan agama dan juga politik tidak bisa dilepaskan antur dan juga pemirsa Bahwa dari agama itulah kemudian muncul berbagai ide-ide politik Tapi kalau kita juga melihat apa yang disuarakan oleh Wakil Presiden kita menyampaikan bahwa tempat ibadah, rumah ibadah dilarang untuk berkampanye Apa sebenarnya batasan-batasan berkampanye di tempat ibadah kita akan langsung bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami Tapi sebelumnya saya ingin dengar dulu mana suara dari mahasiswa Universitas Bung Karno Semoga semangat seperti ini tetap bertahan di bulan Ramadan ya teman-teman Nah mantap Dijaga ya suaranya Kalau gitu langsung saja saya akan perkenalkan sejumlah narasumber kami Yang pertama selamat malam Bang Mustafa Nahrawardaya ketua DPP Partai Umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Selamat malam dan juga ada Gu Choy Effendi Hoyri ketua DPP Partai Nasdem Assalamualaikum Dewannya Noli nih Rahmat Bakya ketua Bawaslu RI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami juga menghadirkan politisi PDI Perjuangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum selamat malam Dan nanti akan bergabung juga kalau teman-teman lihat pemirsa lihat ada kursi kosong disini Nanti ada Ali Mukhtar Ngabalin tenaga utama KSP ya Tapi langsung saja kita ke Bawaslu yang kemarin itu yang terbaru kasus Yakni ketika bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem, PKS dan juga satu lagi siapa Bang? Demokrat ya Bang ya Gu Choy Kemarin ke Surabaya Jawa Timur ternyata ada surat edaran bahkan pesan singkat yang menyebar Ditujukan spesifik untuk Anies Baswedan Gak boleh itu kampanye di masjid Betul tidak itu? Memang ada arahan dari Bawaslu spesifik untuk Anies Baswedan Pak Rahmat Bakja Terima kasih Mas Terima kasih juga tersendangannya ini untuk memperjelas masalah di Surabaya Pertama memang ada surat imbawan dari Bawaslu kota Surabaya tapi bukan ke Pak Anies Tapi ke Ta'mir Masjid Agung Surabaya, Ta'mir Masjid Al-Falah dan Ta'mir Masjid Rahmat Jadi bukan ke Mas Anies ini harus diklarifikasi dan kemudian apakah bentuk surat imbawan tersebut mengenai masalah PKPU nomor 33 tahun 2018 Mengenai aturan kampanye Nah sebelum aturan kampanye Karena kampanye sekarang belum Kampanye itu dimulai 28 November 2023 Sebelum itu semenjak penetapan peserta pemilu dari partai politik yang sudah ada Kemarin Desember 2022 Maka ada masa sosialisasi Nah kemudian Belum tepat juga disebut Pak Anies ini bakal calon Bakal calon itu ketika mendaftar Itu bakal calon Begitu mendaftar memenuhi syarat Maka disebut calon Jadi itu kemudian baru menjadi peserta Nah oleh sebab itu sekarang masih di teman-teman demokrat PKS dan Nasdem Dan juga partai umat diusungnya silahkan saja Itu internal partai kami tidak mau mencampur dengan seperti itu Dan memang tidak ada aturan kita bisa melampaui hal tersebut Dan kami juga tidak kurang kerjaan juga harus mencampur urusan pantai Pak Rahmat isi pesan yang ditujukan kepada takmir masjid itu apa? Poin penting ya? Poin pentingnya adalah mengenai peraturan kabin nomor 33 tahun 2018 Pasal 25 mengenai dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye Sebaliknya dimaksud pada pasal 24 Jadi kita harus lihat ada dua larangan Pertama larangan kampanye di luar masa kampanye Dan kampanye di luar jadwal Nah kalau kampanye di luar jadwal Berarti tanggal 28 November sampai 10 Februari itu Ada kampanye di luar jadwal Misalnya jadwalnya sekarang di Surabaya Tiba-tiba melakukannya di Sidoarjo Nah itu di luar jadwal Sedangkan di luar masa kampanye Di luar 28 November Ditarik sampai dengan pengumuman peserta pemilu Itu di luar masa kampanye Aturannya teman-teman silahkan teman-teman untuk mensosialisikan dirinya Itu tidak kami bahkan kami himbau untuk melakukan sosialisasi Karena masa kampanye sekarang sangat sedikit Hanya 75 hari Sekarang masa yang paling panjang adalah masa sosialisasi Sosialisasi sampai 10 bulan Oleh sebab itu ini kembalikan dari tahun 2019 2019 masa sosialisasi itu sedikit Sedangkan masa kampanye itu 7 bulan Nah oleh sebab itu kami himbau kepada partai peserta pemilu Partai umat kan sekarang juga peserta pemilu Silahkan mensosialisasi kendirinya Namun ada hal-hal yang dilarang Misalnya di masjid itu tidak boleh Masjid itu punya semua pihak Pak Rahmat Bagja yang ini masih belum jelas Atau tempat ibadah ya bukan yang masih Karena kita mayoritas beragama Islam Di penuh Indonesia Maka pasti akan tersebutlah masjid kan Mungkin saja di gereja Mungkin saja di pura Mungkin saja di biara Itu kan hal yang biasa Bisa saja terdilakukan Baik Pak Rahmat Bagja Ini ada Bang Ali Mukhtar Ngebalin Boleh tepuk tangan diri sekalian Baik kita langsung lanjut dialog ya Pak Rahmat Bagja tadi menyebutkan ada surat Kemudian Bang yang kami sempat juga heran Ini bukan hanya surat yang disadur Tapi ada pesan singkat Isinya kami bacakan Surat Bawah Suluh Jatim 123-PM.00.02 Melarang Masjid Al-Akbar Untuk politik Anies Baswedan Yang melanggar aturan pemilu Jelas nama di sana Bang Kami tidak tahu kalau hal itu Sepanjang sepengetahuan kami Laporan dari Bawah Suluh Jawa Timur Tidak ada SMS blast yang dilakukan Oleh Bawah Suluh Jawa Timur Artinya ini ada pelanggaran begitu Bagi Bawah Suluh daerah tersebut Tidak ada komunikasi, koordinasi dengan pusat? Tidak, koordinasinya hanya masalah surat himbawan Kami bukan hanya kepada Teman-teman yang mengusung capres Pak Anies misalnya Tapi juga kepada seluruh partai Itu kami kirimkan Jika kemudian melakukan sosialisasi Kami kirimkan surat himbawan ini Kepada semua partai Dimanapun juga Cuma yang sekarang sering terlihat Karena Pak Anies kan Keliling Capres yang lain masih ada yang keliling Ada yang tidak Pasti kami juga akan Sampaikan surat himbawan tersebut Tapi yang kami sampaikan Ini bukan Pak Anies ya Yang kami sampaikan adalah Takmir Masjidnya Nah itu justru menggelitik Pak Rahmat Karena kalau tidak ditujukan kepada Anies Baswedan Tapi kepada Takmir Tadi isi pesannya adalah Kampanye yang di luar waktu dan lain-lain Memang yang berkampanye Takmir Masjidnya Sedangkan kalau kita lihat dari segi waktu kan Memang Pak Anies Sesaat sebelum pesan itu dikeluarkan Kan yang calon yang diusung Oleh beberapa partai tersebut adalah Anies Baswedan Pertama Kenapa yang disampaikan oleh Takmir Masjid Karena yang bertanggung jawab terhadap Seluruh proses yang ada di Masjid tersebut adalah Takmir Masjid pasti DKM Dewan Kesejahteraan Masjid Nah DKM harus memastikan Siapapun yang datang ke situ Tidak melakukan Politik kegiatan politik praktis Itu yang paling penting itu saja Kalau DKMnya sudah menghimbau Dia bukan salah DKM Gitu Tapi untuk koordinasinya Pak Rahmat Bagjakan Ada Bawaslu di tingkat pusat Kemudian Provinsi Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu Kota Surabaya Bawaslu Kota Kemarin sempat ada lempar-lemparan Pak Antara provinsi dan juga kota Bahkan kami sempat berdialog dengan Bawaslu Surabaya Memang menepis isu mengenai Pesan singkat itu Tapi kalau untuk nama ini masih rancu Pak kami Pak Nama Anies Baswedan Yang ada dalam pesan itu Pesannya memang tidak mereka bless Tapi nama Anies yang spesifik itu Apakah karena momentumnya Anies ada di Surabaya Datang ke masjid Tiba-tiba ada imbawan sifatnya Bukan larangan imbawan Kata Bawaslu Kota Surabaya Pak Imbawan kepada Ta'amir Masjid Kalau kita lihat disini Kepada yang terlampirnya Bisa ditampilkan saja suratnya Surat imbawan tersebut Bisa ditampilkan kok Kami tidak kemudian saling Enggak Ini dibawa tanggung jawab Bawaslu Indonesia Kami bertanggung jawab Terhadap seluruh Kegiatan Ataupun hal yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Timur Dan Bawaslu Kota Surabaya Ya Gus Coy Sebagai salah satu pati yang mengusung Anies Baswedan Puaskah dengan pernyataan Bawaslu Silahkan langsung saja Terima kasih Saya kira jelas Bahwa Mas Anies belum Resmi calon presiden Sehingga mau kemanasannya Hukumnya Mubah Buli Tidak ada Larangan Tidak ada gangguan Sebagai warga negara Yang kedua Masa kampanye Juga belum Jelas Jadi Aturan tentang kampanye Yang tidak bisa dipraktekan Tidak bisa dilaksanakan Untuk siapa Ke masjid Ya namanya muslim Waktunya sholat Jumat Ya ke masjid Kita kan Bagian dari ahlul masjid Ada pun di masjid Kemudian Ada orang salaman Bukan foto-foto Kan biasa Nah Menurut saya Apa yang disampaikan oleh Bawaslu Saya kira oke Clear Hanya memang Ketika Itu disampaikan Di saat Seorang bakal calon presiden Ada di daerah itu Itu memang pasti Di pelintir Sedemikian rupa Dan mungkin Maksudnya Untuk dikonotasikan Ini memang Juga mengingatkan Anis Meskipun Secara tertulis Tidak Atau paling tidak Publik kemudian Memahami Seperti itu Nah Forum ini Saya kira Mas Bagja Meng-clearkan ini Jadi Satu Tidak ada pelanggaran Karena belum Waktunya Yang kedua Memang dia belum Belum resmi Sebagai calon presiden Karena yang belum Didaftarkan Jadi boleh kemana saja Itu Yang pertama Yang kedua Bapak-bapak dan saudara-saudara semua Saya kira Kita semua tahu Fungsi-fungsi partai politik Salah satunya adalah Sosialisasi Salah satunya lagi Adalah pendidikan politik Memberikan informasi yang akurat Tentang siapa-siapa Kadernya yang dijagokan Atau siapa saja mau dicalonkan Itu saya kira Dan kita juga tahu Aturan Tempat ibadah Bukan untuk kampanye Apapun itu Tempat ibadah Bukan untuk ngejelekin orang Bukan untuk mempromot orang Mempromosikan orang Sambil menjatuhkan orang lain Tidak Tapi Tempat ibadah Selain Berfungsi untuk Ibadah Ibadah Sucut Hubungan kepada Tuhan Secara langsung Ada Ibadah sosial Nah Fungsi-fungsi sosial Di dalam tempat ibadah Itu juga oke Itu ada Sosial apa Kita sepakat Bukan untuk politik praktis Kampanye partai Figur tertentu Tidak Tapi nilai Kalau datang ke masjid Kalau datang ke masjid Selalu dikaitkan Saya mau lanjutkan Jadi Kalau lah politik Disitu disampaikan Adalah Haik politik Atau Sia Satul Uliah Politik kelas tinggi Dalam konteks Misalnya Nilai tentang Keadilan Marmar Ma'rufnaim mungkar Dan seterusnya Dan seterusnya Nah itulah Sia Satul Uliah Haik politik Itu boleh Di dalam Dan itu khutbah-khutbah Memang Seperti itu Misalnya masjid Dulu pernah dalam Sejarah Islam Masjid itu Digunakan untuk Ngejelekin lawan Politik Zaman awal-awal Muawiyah Tapi setelah ada Umar bin Abdul Aziz Menjadi khalifah Itu kemudian Diubah Dalil yang ditampilkan Setiap khutib Adalah Mengajak Berbuat adil Dan kebaikan Innallaha Ya'muru Bil adili wal ikhsan Itu lalu kemudian Berlaku Untuk seluruh Masjid di Indonesia Setiap khutib Pasti akan menyatakan itu Nah ini Sia Satul Uliah Haik politik Nah ini boleh Karena mencerahkan Mencerdaskan Orang diajak Menilai orang itu Dengan nilai Yang luhur Yang mulia Yang akibat Tapi kalau kemudian Oke lah Partai Nasdem Anies Baswedan Tidak akan berkampanye Yang melanggar Di tempat ibadah Tapi bagaimana Kalau datang saja Ke tempat ibadah Dikaitkan dengan Politik-identitas Salahnya yang Mengkaitkan Mengapa begitu Dikaitkan Tidak semua Kita punya Identitas Identitas kita Yang paling inti Adalah Warga negara Indonesia Dan Muslim Ketika kita Berpraktik Di dalam politik Maka Tidak bisa Kita melepaskan Nilai-nilai Ajaran Agama kita Terutama yang Muslim Dan agaman Muslim Dalam konteks Politik Atau kehidupan Yang lain Ketika itu Bertabrakan Atau mencacimaki Orang Atau menghancurkan Orang Itu namanya Bukan nilai-nilai Agama Itu nilai Dirinya sendiri Itu salah Itu bukan nilai Agama Islam Ketika dibawakan Di politik Yang kemudian Banyak menyebut Politik identitas Ketika Dia menghancurkan Orang lain Memfitnah Orang lain Mengejelik-jelikkan Orang lain Ini berarti Yang dia bawakan Bukan nilai-nilai Islam Bukan Politik identitas Islam Tapi kalau Mas Mustafa Nara Menarik ini Kita berlaku Ke Mas Mustafa Nara Karena Mas Mustafa Nara Sampai dengan sekarang Mempertanyakan Kok ada larangan Kampanye Kegiatan politik Di masjid Bahkan menurut Mas Mustafa Nara Itu sah-sah saja Dilakukan oleh Partai politik Sesaat lagi Hanya di catatan Demokrasi Pemirsa Kita langsung Ke Mas Mustafa Nara Memang betul Kami membaca Partai umat Akan mematuhi Aturan Soal Di masjid Tidak boleh Sama sekali Untuk diadakan Kegiatan Tapi ada Kalimat Yang cukup Mengusik kami Bang Mustafa Nara Bahwa Kalau untuk Beradu gagasan Pikiran politik Di masjid Itu diperbolehkan Kan tipis Bang Bedanya Bisa jadi Nanti digunakan Untuk kegiatan Politik juga Di sana Jadi saya rala dulu Yang tadi Di akhir segmen Tadi salah Pertanyaan Kalau sampai menemukan Teks Bidatuk ketemangatan Boleh kampanye Masjid saya Bayar 50 miliar Tidak ada itu Fitnah Fitnah Mugolado Fitnah besar Jadi Partai umat itu Selama ini Mensinyalir Istilah politik Dari tas itu Disesatkan Sebenarnya rupa Sehingga Menyebabkan Umat Islam Ketakutan Untuk berpolitik Jangan tanya dulu Umat Islam yang mana Dua kali Dua kata ini Politik identitas Digabung Dijadikan momok besar Setiap hari Setiap tahun Setiap bulan Setiap minggu Mereka mengatakan Politik identitas itu jahat Berbahaya Jangan melakukan Politik identitas Kalau saya tanya Apa Definisi Politik identitas Gelagapan Suatu saat saya diundang Podcast Saya ceritakan nih Pendek saja Podcast ini Mengundang saya Dan PSI Selama satu jam Soteng Gelagapan PSI Saya suruh Definisinya Eh Ternyata gak diunggah Di Kanal mereka Saya tanya-tanya Sampai satu bulan Gak diunggah dikanal Karena apa Mereka gak siap Menjawab pertanyaan saya Apa definisinya Kemuasa menurut Ketua Umum kami Menurut partai kami Gak bisa Kuat dong buku yang bagus Yang kredibel Apa makna Atau Definisi dari Politik identitas Gak ada Definisi yang Mengatakan Atau menalorkan Suatu kuat Yang mengatakan Politik identitas itu Adalah jahat Berbahaya Gak ada Itu seperti Islam Pancasila Allah Semuanya baik Oknumnya lah Yang berbuat Tidak baik Ayo Gak ada Yang mengindikasikan bahwa Poli identitas itu adalah jahat Kurang baik Apalagi oleh orang Islam Gak bisa seperti itu Maka partai umat Ingin meluruskan Tolong dong Yang menyesat-menyesatkan Istilah ini Yang menakut Ketua umat Islam ini Tobat Partai umat Pada tanggal 14 Februari Dirak Nas Ketua umum Deklarasi Ya kami partai politik Mendukung politik identitas Tegas Yaitulah orang Islam Muslim Umat Islam kok melempem Terubang nabalin Tegas Tapi yang lurus Politik identitas yang macam mana Bang? Gimana? Politik identitas yang macam apa Kalau begitu? Lihat di Encyclopedia Jelasan itu buku ini Sebagai acuan seluruh dunia Politik identitas itu adalah Aktifitas politik Yang didaksikan oleh Persamaan-persamaan Untuk mencapai tujuan tertentu Sederhana sekali Sederhana sekali Kalau partai umat Sesama Muslim Membentuk partai politik Ijen ke kumham Diizinkan Itu yang betul Kami politik identitas Identitasnya Islam Bahkan asasnya Islam Rahmatanilamin Partai mana yang berani Membawa asas itu? Tidak ada Partai umat berani Melawan kodiliman Menegakkan keadilan Teglannya Tidak ada yang larang SK turun Apa salahnya? Ya kan? Selama ini partai politik Tidak malu-malu kok Mereka keluar masuk masjid Keluar masuk persantren Capres Cawapres 2019 Dua kandidat sama aja Pak Jokowi Bawa Pak Maruf Amin Jadi wakil presiden Tujuannya apa? Membawa merebut suara umat Islam Prabowo 212 Apalagi umat Islam Ulama Ke HRS Tujuannya apa? Merebut suara umat Islam Itu politik Tapi sekarang ada aturan loh Bang Nara Sekarang ada aturan Tidak boleh itu Kampanye kegiatan di dalam masjid Memang Pasal 280 Jelas Semua orang pinter Tanya pengacara yang depan saya Pasal 280 Hayat 1 Disebutkan disana Memang tiga tempat Tidak boleh Tempat ibadah Pendidikan Fasilitas pemerintah Yang dilarang itu Fasilitasnya Tidak boleh Emang sebodoh itu Pak Amir Rais Mau kampanye melanggar Aturan KPU Tidak mungkin lah Emang sebodoh itu Pak Anies Baswedan Mau kampanye di masjid Pilih saya Tidak mungkin Tapi kemarin ada surat Yang kemudian disampaikan Mana? Nah kalau kebawas Lu mohon maaf Kita-kita aja ya Jangan tanya Pak Bagja Tanya Mbak Loli Mbak Loli tuh hari Sabtu Kemarin ngakui kok Iya SMS itu dari Kami untuk Pencegahan fungsinya Diakui sendiri oleh Pak Mbak Loli Disampaikan oleh? Apa? Disampaikan oleh? Mbak Loli Terbuka di media Ditanya SMS dulu ada Ada yang itu Pencegahan Disebutkan Mbak Loli siapa Pemirsa bingung Loli siapa Loli anggota Bawaslu Dari? Pusat Bawaslu Anggotanya beli Cuman beliau mungkin Beliau belum dapat laporan Tentang keabsahan SMS belas itu Jadi sekarang Kalau soal informasi-informasi Jangan langsung ke tuanya Mungkin informasi kurang jelas Waktu itu Ketika Pak Ridoramati Ketua Umum kami Menyampaikan soal Polidentitas Pak Bagja ini mohon maaf ya Itu langsung ngomong Akan saya tegur Kenapa? Kampanye di masjid Loh gak sekecil itu Makna dari polititas itu Kalau kampanye di masjid Sudah pasti tidak larang Gak mungkin kami Langgar aturan itu Bukan itu Makan yang luas Edukasi politik Jadi kalau di Surabaya Pak Anies itu Bukan Bukan sosialisasi Itu silaturohim Edukasi politik Edukasi politik di masjid Boleh saja? Ya boleh saja Politi secara umum Yang kalau sosialisasi Bahwa kami ini capres Gak boleh Secara tidak langsung kan Bang Mustafa Nara Secara tidak langsung kan Juga menggambarkan Kita itu tekstual Kalau kita mengira-ngira Secara tidak langsung Banyak Pekjadian-kejadian KPU Kemudian bawah Slu Presiden Banyak kita tafsirkan Yang penting tekstual Ijen di masjid itu apa? Coba tanya DKM-nya Ijennya apa? Silaturohim Bukan sosialisasi Kalau sosialisasi Pasti dilarang Gak boleh itu Apa DKM Masjid Agung Sebodoh itu Gak juga Seperti itu Perlu saya sampaikan Jadi tolong Teman-teman yang di luar TV ini Tolong jangan main-main Dengan istilah Politik identitas Jangan takut-takut Umat Islam untuk politik Biarkan umat Islam Berpolitik Sesuai ajan agamanya Jangan ditakut-takuti Seperti halnya terorisme Takut-takuti Masjid itu Sarang Iya yan Sarang ini sarang Jangan begitulah Umat Islam ini mayoritas Pasti jadi rebutan Semua partai politik Nanti kalau mendekati Partai politik Mereka datang ke masjid-masjid Bantu karpet Bantu kopiah Bantu imamah Bantu Semua dibantu Ada yang kalau gak jadi Mereka sudah dibenci Itu boleh gak bang? Boleh saja bantu Tetapi itu adalah Pencitraan Diakui saja Salah satu ciri Partai politik itu Pencitraan Gak boleh tutup-tutupin Supaya bagus Lebih bagus Adiam bantu masjid Oke Mengenai batasannya Yang jahatnya Adiam bertindak Paya style baju muslim Supaya seolah-olah Sebagai muslim Mendapatkan suara Orang islam Itu sudah biasa Tapi gak perlu malu-malu Kemudian mengatakan Ini politikernitas Itu jahat Mereka praktek sendiri loh Oke Kita tanya batasannya Kalau gitu Pak Rahmat Bakja Artinya kalau tadi Edukasi politik Di tempat ibadah Boleh tidak? Edukasi politik Itu bisa diaksesikan Sebagai sosialisasi Jika dilakukan oleh Calon pasangan presiden Itu permasalahan juga Yang bersangkutan Akan bercerita ABCD Bisa juga akan berkaitan Visi misi Program kerja yang bersangkutan Ataupun citra yang bersangkutan Itu masuk dengan sosialisasi Jadi kami harapkan Tidak dilakukan Kecuali nanti khutbah Kami juga gak boleh Larang orang khutbah Misalnya Pak Anies Diminta khutbah Silahkan saja Tadi nyampung kepada Pak Effendi Politik Adiluhung lah Jadi apa karakteristik Tapi tidak kemudian Yang bersangkutan Setelah misalnya Ini misalnya Kalau kejadian Setelah ada Solat Kami silahkan Pak Anies Pasti ada jemaah yang disebut Calon presiden Nah ini jadi masalah Nah ini iya mas Jadi kami harapkan Bukan umat yang menyampaikan Itu kan memancing Tapi kalau kemudian Di undang khutbah Tidak ada masalah mas Kemudian kami Itu kontrolnya gimana ya Pak Rahmat Bagja Itu kontrolnya Mengendalikannya gimana ya Masyarakat yang mungkin Bukan relawan Bukan simpatisan Sebagai kutia Kan bisa kelihatan Sengaja atau tidak Ini kan memancing Nah tapi kalau khutbah Gak mungkin ada pas lagi khutbah Hidup Mas Anies Gak mungkin Atau hidup Mas Ganjar Hidup Pak Prabowo Gak mungkin Khutbah orang kemudian Pake hidup Gak mungkin Jadi gini Bang Gini loh Bang Ini kan fungsikan Fungsi bawah Kalau yang melanggar Ya di Panisme saat itu Jangan kemudian Makanya pelanggar Makanya kami Himbau dulu Kan sebelum pelaksanaan Mas Kami ada fungsi pencegahan Mencegah Ini loh hati-hati Rambu-rambunya ini Tolong dikendalikan Tapi dalam faktanya Kan juga tidak Maksudnya gak melakukan Sosialisasi kan Tapi kan kalau Melakukan sosialisasi Kami akan tegur Mas Pelanggaran administrasi Sebutannya Bukan maksudnya Kan nyatanya Pak Anies Juga dia melakukan Sosialisasi kan Makanya Makanya ke depan Kami harapkan Jangan kemudian Hal-hal yang Nanti ini kalau kita Biarkan misalnya Oh boleh dong Nanti kasih Setelah Sholat Jumat Kasih sambutan Akan ditiru Nah makanya batasan itu Harus jelas Gak boleh Gak boleh Itu di kebiasa masjid Biasa bang Kajian seperti itu Biasa Cuma di masa-masa politik Makanya di masa Mas ini sudah masuk Tahapan pemilu Tapi belum masuk Masa kampanye Belum Tapi ada namanya Kampanye di luar Masa kampanye Bang Kapitra Jatuh Bang Kapitra Ini Kalau kampanye Kalau kampanye itu kan Ada makna Kampanye mas Kampanye itu ada empat Pertama mengajak Visi misi Program kerja Dan sitra diri Ya maksud saya Jika salah 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 Jika ada masa kampanye Tahapannya jelas Tahapannya jelas kan Kalau kata kampanye Dimana ya di bagian umum itu Nah Ada kampanye di luar masa kampanye Beda nih mas Ada kampanye di luar masa kampanye Ada kampanye di luar jadwal Kalau kampanye di luar jadwal Itu dalam masa kampanye 75 hari Jika di luar 75 hari Pasti orangnya sudah disahkan Bagi calon Ini kan Ini kan belum Bahkan jadi bakal Visi misi Program kerja Ataupun sitra diri Ini debat kusir nih begini Oke Pertama Ralat itu Tidak ada umat islam yang takut berpolitik Semua kandidat itu umat islam Jadi jangan mempriming sesuatu Yang justru Memperlihatkan keinginan Untuk berkuasanya sangat ambisius Itu menyesatkan umat Bangsa ini punya regulasi Punya basic of law Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Menyatakan 280 Ayat hal Pasitas pemerintah Dan rumah ibadah Tidak ada spesifik Mengatakan masjid Tapi rumah ibadah Dan itu diadopsi oleh Putusan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Cuma adakah vakuman hukum disini Apa itu kampanye Ini kan proses komunikasi Untuk mempengaruhi masyarakat Atau orang banyak Dalam pengambilan keputusan Ini dulu Kedua Bahwa Harus ada regulasi baru Kapan Forbidden Talks itu Kapan pelarangan Untuk menyuarakan Diri Sebagai Calon kandidat Kapan mulai dilarang Ini Ini kaya yang sama telur nih Wah ini situ bukan caleg Bukan calon presiden Siapa nyalonkan dia Akhir begitu Itu de jure Tapi de facto Akumulasi Aspirasi Menjadikan dia Bekal calon presiden Itu mengkristal Tidak oleh lembaga formal Partai politik Tapi juga di lingkuan komunitas At least sama Islam Kalau dia datang Ke suatu masjid Jangan lihat hanya dia berada di masjid itu Tapi sebelum di masjid Dia melakukan apa Sosialisasi Sosialisasi itu bagian rangkaian Ke masjid itu rangkaian dari Sosialisasi itu Lalu lihat atur mainannya Boleh gak ini Nah kalau dia belum menjadi caleg Ini kevakuman Belum menjadi calon Ini kevakuman hukumnya Sosialisasi itu boleh dilarang Kalau ada undang-undang Yang menjelaskan Perbuatan itu telarang Disinilah Bawaslu Beperan Karena ada kevakuman hukum Tadi kan sifatnya baru imbauan Bang Iya Karena Dia mau di finalty Sebagai apa Lalu partai politik Dia bilang Kami belum deklarasi Dia kok Hanya Nasdem Nasdem tidak punya Autority Sendiri Bisa saja Digadang-gadang Lalu bubarkan Ini juga hampir bubar Kayaknya ya Kita gak ngerti juga Mungkin partai umat Menyalonkan Pak Amin kembali Boleh jadi Semua kan terbuka Segala kemungkinan Tetapi Jangan kita Mengemas Retorika Keagamaan Menakut-nakuti Lalu menyerang Identitas-identitas Yang sebenarnya Konteksnya berbeda Apa yang disampaikan Katakanlah Presiden Mengatakan Perlu ada Keutuhan Bangsa ini Menjadi hal yang Sangat penting Dari segala Perebutan Kekuasaan Tapi kalau melihat Politik identitas Republik ini Hadir Karena ada Politik identitas Mulai dari Kesekan Islam Tapi kan Kesekan antara Agama Antara satu Agama Itu meluas Kepada Kesekan Pemutusan Selaturahim Yang dilarang Oleh agama Islam Itu sendiri Apakah jika Kamu berkuasa Kamu akan memutuskan Selaturahim Nah inilah Yang dijaga Oleh negara ini Nah kita Menginginkan Ada aturan Yang jelas Aturan yang jelas Kapan Starnya Kapan Finishnya Kapan Dia masuk Dalam ranjau Sesuatu yang telarang Kapan Ranya abu-abu Itu nanti akan Dijawab secara spesifik Dengan bawah Tapi kita ke Bang Alimu Tarangabalin Terlebih dahulu Bang Kapitra Ke Bang Alimu Tarangabalin Kalau kata Bang Gustavo Nara Sebenarnya Kalau untuk edukasi Gagasan politik Di masjid Tidak masalah ya Bang Gustavo Nara Selama bukan kampanye Bang Abalin Selama bukan kampanye Bang Abalin Bergantian ingin Kalau edukasi Ini di masa Prapemilu Ini bukan edukasi Ini kampanye Yang terselubuk Dengan bukusan-bukusan Busuk seperti ini Ini bahaya Bagaimana dengan Respon Bang Abalin Batasannya bagaimana Bang Ada dua hal Yang harus Diperhatikan dengan baik Yang pertama Bawaslu itu Sebagai institusi negara Memiliki tugas Fungsi dan Wenangan yang jelas Artinya Tanggung jawab Partai politik Tanggung jawab Lembaga-lembaga Yang dibentuk oleh negara Dan tanggung jawab Politisi Dalam hal Memberikan edukasi Tempatnya jelas Aturannya ada Jadi memang Enggak usahlah orang Menggunakan Diksi-diksi Yang Kan orang sekarang Pandai ini Menyulap Pilihan kata Kemudian Memutar Balikan makna Jadi saya mau bilang Bahwa Cara kita Untuk memberikan Pendidikan Mengedukasi Malam ini adalah Cara kita Televisi TV One Andro Dan Maria Serta kita-kita Yang ada Ini kan orang-orang Hebat yang diundang Disaksikan oleh Adik-adik Kumpara mahasiswa Ini kan Mengedukasi publik Aturannya nanti Ada nih Badannya ada Semuanya jelas Jadi kalau sudah ada Fungsi kedudukan Dan keterangannya Jangan lagi kita bikin Pengertian-pengertian lain Pengertian-pengertian baru Itu gak usah Artinya tidak boleh Bersosialisasi Politik Di tempat ibadah Udah Udah ada aturannya Itu juga yang Memang-mengerti Menyatakan hal yang berbeda Apa yang bilangnya Tasa saja berkampanye Di tempat ibadah Karena agama Dan juga Politik itu bukan hal yang Ikuti aturannya Mau Malaikat Jibril Ngomong lagi Tapi ada aturan Yang dibuat Yang kita sepakati Udah Gak usah Gak usah dengar siapapun Dengar aturannya Regulasinya ada Itu sebabnya Saya waktu Anggota DPR RI Sama beliau ini Pak Kiai Itu dulu Termasuk seperti diksinya Kami Membahas Dan menyiapkan Pilihan kata yang Jangan lagi Ada orang sebut-sebut Umat mayoritas Minoritas Mayoritas Minoritas Karena tadi ada istilah Politik identitas itu Bagaimana mungkin sih Umat mayoritas Atau orang Islam Yang begitu besar Masih takut berpolitik Di negeri ini Atau takut karena Diancam-ancam Dan lain-lain Ini kan sesuatu yang Tidak masuk akal Dengan kata lain Bang Ma'alimuk Tarangabani Ingin mengatakan Narasi edukasinya Ya persamaan narasinya Mungkin mirip-mirip Tapi artinya sebenarnya beda Tujuannya sama Tapi sama-sama ingin Kampanye politik Sesaat lagi Hanya di catatan Demokrasi pemirsa Ya satu Masjid itu dimaknanya Sebagai jame Artinya tempat yang menyatukan Paling menyatukan Paling inklusif Jadi semua Empel-empel Primordialisme Sektarianisme Perbedaan-perbedaan Semua tidak ada Karena itu Masjid itu harus Mendukung Suatu Wujud persatuan Karena itu Di masjid tidak boleh Melakukan semacam Pola-pola Banda demako Kampanye Dan sebagainya Yang mengarah Pada kepentingan lompok Baik kita lanjutkan Bang Abalin Jadi kalau misalnya Disampaikan tadi Untuk beribadah Sholat Dan berbagai-bagai Tadi Pak Rahmat Bajak Sampaikan Ceramah pun tidak apa-apa Meskipun kalau tadi Bang Abalin sampaikan Kalau memang ada yang Meneriakan Capres Dan lain-lain Itu kita mengontrolnya Bagaimana Bang Abalin Kan jadi bisa dikontrol Ya makanya kan tadi Penjelasannya Mulai dari undang-undangnya Sampai dengan penjelasan Keterangannya ada Jadi kalau Dalam hal-hal Yang bisa menimbulkan Saya sebut Malapetaka Dalam tanda petik Terkait dengan Masjid Gereja Dan lain-lain Ya Kembali kepada Aturannya Kalau semua orang Tunduk dan patuh Pada ketentuan Regulasi yang ada Ya selesai Karena itulah Maka tadi saya bilang Supaya partai politik Siapapun yang nanti Mencalonkan Siapapun yang nanti Mengusung Ikuti nih aturannya Karena kita ingin Supaya Pemilu 2024 Akan datang itu Kita punya pengalaman Yang lalu-lalu Sudah lewat Termasuk tadi Seperti menyebutkan Politik identitas Jangan bawa-bawa Urusan agama itu Dalam menentukan Siapa orang yang Mau dia pilih Gak usah pakai lagi itu Ayat-ayat Kemudian kita baca Kesana kemari Dan Yang kita sendiri Tidak mengerti Artinya Tidak tahu Tafsirnya bagaimana Kemudian mencelakakan orang Nah Poin-poin Inilah yang Kita selalu Mengatakan untuk Jangan membawa-bawa Urusan agama Terkait dengan apa Untuk mencelakakan orang Menzelimi orang Karena saya Islam Kemudian saya menggunakan Ayat-ayat Pilihan-pilihan Yang Kira-kira bisa Menguntungkan saya Dan merugikan orang lain Sementara kita hidup Dalam umat yang begini Banyak Berbeda Saudara-saudara katolik Protestan Hindu, Buddha, Konghucu Lain Suku bangsa yang berbeda Kenapa sih kita tidak punya Kesadaran Kenapa kita tidak mengambil Pelajaran dari Masa-masa lalu Tapi kalau niatkan Bukan untuk kampanye Untuk silaturahmi Bahkan beribadah Kan TV One sendiri bilang Ini manggung dalam Tanda petik Bukan Saya catat dengan baik Ya Di tahun politik Politisi Tanda petik Jangan manggung itu Tadi saya baca itu Artinya Jangan mencari celah Jangan mencari celah Untuk membuat Orang lain Membuat penafsiran Yang berbeda Dan pada akhirnya Dia menjadi Persoalan baru Itulah dari tadi Saya katakan Ada institusi negara Ada bawaslu Ada aturan yang semua dibuat Ini yang saya suka nih Jadi Saya ini belajar Dari Bang Ambalin Belajar Setelah 2017 Sampai sekarang Saya belajar pada beliau Janganlah Membawa-bawa ayat Orang Islam Tidak boleh membawa ayat Ketika berpolitik Dia mendukung Ahok Ketika Mengomentari Al-Maidah 51 Ada spandunya gede Maka saya hati-hati Kalau ngomong di video ini Di TV ini Ngatai takut saya Nanti di capture Atau di video Lalu nanti diputar Pada lima tahun Yang akan datang Kalau Bang Ambalin bilang Jangan bawa-bawa ayat Gimana partai umat Asasnya Islam Rahmatan Amin Gak pula Amin Rais Membawa ayat Kepada kadernya Kepada keluarganya Kepada saudara Kepada tetangganya Ngomong Pakai ayat Masa gak boleh Melanggar itu Lebih tinggi dari Allah Itu namanya itu Melarang Melarang menggunakan Ayat Allah Berani sekali Iya Tapi kalau nanti Mustafa Membawa alat Walantara da'ankal yahudu Walantara hatta Itu yang saya bilang Anda menggunakan Ayat-ayat Quran Kemudian menjerumuskan Orang lain Bagaimana posisi Belum terjadi Sudah di predisi Kayak gitu Belum terjadi Saya mau bilang Jadi ini hanya ketakutan-ketakutan Yang ada Halu namanya Halu Saya mau bilang kepada saudara Bahwa Sampai hatikah Dengan begitu Kemudian kita menafikan Teman kita di sebelah Dia mungkin katolik Mungkin dia protestan Mungkin dia hindu Mungkin dia budak Kandidat saat ini Gak ada Kristen Islam Gak ada Itu sebabnya Karena kita punya pengalaman Tentang betapa rusaknya Orang menggunakan Politik jahat Maka ada Bawaslu Ada aturannya Supaya apa Supaya kita tidak mengulangi lagi Kesalahan untuk berikut kalinya Kok dulu Kok dulu mendukung Apa Bagaimana ceritanya Saya akan menjelaskan Apakah saudara mengerti Tentang ayat 5 Al-Maidah 51 Saya hanya ingin menjelaskan Saya menjelaskan Kepada orang yang Tidak pernah belajar Ilmu tafsir Tidak pernah belajar Ilmu Al-Quran Saya bilang Coba kau jelaskan Tentang ayat 51 itu Al-Maidah 51 Kenapa Karena kita pernah gagal Menggunakan diksi Dan narasi Yang mencelakakan Orang yang bukan Beragama Islam Nah Mustafa Kau ingat baik-baik loh Jangan ulangi Bukan Jangan usah pakai diksi-diksi Yang mencelakakan orang lain Jangan melarang orang Bukan Saya mau kasih tau Karena kita pernah gagal Kita pernah gagal Dan kita pernah perang Karena itu Makanya tidak boleh lagi terjadi Dimana perangnya Sudah ada Bawaslu Sudah ada ini Perangnya dimana Kan yang ditahan Ahok Bukan Siapa lagi Bapak-bapak sekalian Jangan terlebar Bapak-bapak sekalian Mohon maaf Bapak sekalian Jangan terlebar Karena ada pemilih Nanti di 2024 Itu sebabnya saya bilang Bapak-bapak sekalian Biarlah masjid ini Biarlah gereja Biarlah wihara Itu menjadi tempat-tempat Untuk kita datang Tundur ruku Bermunajat Sembayang Habis itu selesai Cari tempat lain Untuk kau bersosial Malam hari ini Kita juga melibatkan mahasiswa Anda ingin bertanya Silahkan Dengan siapa sebutkan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Saya dari Universitas Bung Karno Kami semua Nama saya Andri Wadina Setyon Mungkin saya ingin Menanyakan kepada Bapak Waslu ya Terkait mungkin Aturan-aturan yang mengatur Bagaimana Calon presiden Atau Wakil calon presiden Bagaimana Di dalam aturan itu Untuk mengatur Bahwa Setiap calon Presiden Untuk tidak Melakukan Kampanye Di dalam Tempat-tempat Ibadah tertentu Karena Mungkin Tujuannya Baik Tapi kan mungkin Kita gak tahu Ada tujuan-tujuan Atau muatan politis Tertentu Yang disampaikan oleh Pada calon-calon Tertentu Yang kedua Sebenarnya Kalau kita melihat Politik identitas ini Ini kan Sebenarnya Sebuah Instrumen politik Yang sudah Dibangun oleh Kelompok-kelompok Elit tertentu Untuk Melanjutkan Atau Merepresentasikan Wacananya Dan juga Mungkin Terkait Politik identitas ini Yang kami khawatirkan Takutnya nanti Ketika Politik identitas ini Terus digaungkan Takutnya nanti Ada pemecahan Antar Suku yang satu Dan suku yang lainnya Dan itu Yang kami takutkan Jangan sampai Pemilu tahun ini Terjadi lagi Seperti tahun Pemilu yang 2019 itu Mungkin kita tahu Polarisasi nya Sangat Berdampak Bagi masyarakat Khususnya Kami-kami yang ada Di sini Mungkin itu saja Langsung ya Teman-teman mahasiswa Aturannya adalah PKPU Nomor 33 Tentang kampanye Memang tidak ada Di situ kampanye Dan sosialisasi Tapi disebutkan Di pasal 25 Atau 24 Itu mengenai Boleh Sosialisasi Dan berikan politik Di luar masa kampanye Dulu memang Tidak terlalu Masalah nih Sosialisasi Karena satu Sampai dua bulan Tapi sekarang Dulu kampanye itu Tujuh bulan Jadi jelas Aturan 280 Itu langsung bisa Tegakkan Sekarang Sosialisasi ini Jika melanggar Sosialisasi Atau tentang sosialisasi Maka pelanggarannya Administratif Administratif apa? Kami kasih teguran Kami bisa kemudian Tidak memperbolehkan Itu bentuknya Kenapa? Karena penting Untuk kita jaga Agar nanti Di kampanye Tidak terjadi Yang namanya Pidana itu Pidana pemilu Saya paling tidak Suka menggunakan Kenapa? Karena pidana pemilu Itu adalah Ultimum remedium Upaya hukum terakhir Jadi sekarang Kita ingatkan Kepada partai umat Kepada nanti Partai umat Bukan hanya partai umat Kepada partai yang lain Yang akan Nanti melakukan Sosialisasi Di tempat Semua partai politik Kenapa hanya partai umat Dicebut? Bukan Kan ditambah Ditambah Nah sehingga kemudian Tidak terjadi Nanti pelanggaran Pasal 280 Oleh sebab itu Kami Himbau Jadi bentuknya Bentuk pencegahan Pada saat ini Tentu kalau Mas Mustafa baca Suratnya Itu surat himbauan Kepada takmir Kenapa takmir? Karena takmir yang mengatur Polanya di dalam Mesjid Takmir yang bertanggung jawab Nanti siapa Nanti juga kami Bisa tegur misalnya Panitianya Kenapa? Panitianya siapa? Ini harus jelas juga Jangan sampai Panitianya juga Menghindar Tertanggung jawaban Nah itu Kita jaga ke depan Tadi menjawab tadi Mas Polarisasi yang kencang Di tahun 2019 Ini Fakta ini Tidak bisa kita bantah Polarisasi terjadi Kenapa? Kita membiarkan Dari awal Semua bertarung Dengan identitas Bahaya juga Mas Tidak ada masalah Dengan Mas Mustafa Misalnya Jawa Islam Tidak ada masalah Saya Mengkampanyekan nilai-nilai Islami Mengkampanyekan nilai Kristiani Dalam pemilihan pemimpin Silahkan Tidak ada masalah Tapi masalahnya Ketika saya Islam Saya paling benar di negara ini That's the problem Saya paling benar di negara ini Itulah adalah masalah Mungkin Saya Tidak menunjuk pada siapa Sample ya Mencontohkan Tapi itu yang kemudian Akan jadi masalah ke depan Bukan Partai Umat Mas Bukan Partai yang lain ya Tapi mungkin terjadi di tahun Terjadi di tahun 2019 Oleh sebab itu Kita sekarang menjaga Pada tahun politik ini Ini tahun politik loh 2023 ini Belajar dari ketidakgalan Belajar dari ketidakberhasilan Itu maksudnya Gitu Gustafa Tapi bawah selu harus tegak Bawah selu harus tegak Jangan hanya bicara administratif Kalau ini Bungkusan kampanye Bisa kenap nanti Itu harus katakan Ini kan bicara Soalnya injury star Betul Kena ada kolongal Ada kevakunan undang-undang Lalu dipakai itu Dipakai ini alasan silaturami Orang beribadah itu Dilindungi undang-undang dasar Tapi membungkus si badah Dengan keingatan politik Ini bawah selu harus tegas Yang juristar siapa? Gini mas Gini mas Yang juristar Ada namanya Nanti kalau sosialisasi Kalau juristar nih Apanya? Yang juristar siapa? Juristar itu bukan bahasa pidana Bukan Bapak capitra Begini Adidas Tolong tandai Adidas Adidas Harus tegas Wasit itu Tegas kan Disuka dan tidak disuka orang Iya Tapi anda harus berpijak pada rule Iya Kalau itu jelas mengarah kepada Kampanye Yang dibungkus dengan selaturami Itu pidana Kalau di undang-undang tujuh Sikat Undang-undang pidana Libas 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 Kalau undang-undang tujuh Gini-gini Kalau undang-undang tujuh tahun 2007 Libas Pelanggaran kampanye Di luar masa kampanye Itu bidana Itu jelas Saya yakin Kampanye itu ada empat strukturnya Unsurnya Tadi mengajak Visi-misi Program kerja Dan citra diri Apa itu citra diri? Kalau di partai politik Namanya Lambang partai dan nomor urut Sudah ada sekarang Lambang partai dan nomor urut Bisa gak kampanye Partai politik? Bisa Kampanye di luar masa kampanye Bisa kena bidana Nah itu yang perlu kita Kedepan Saling Mengingatkan satu sama lain Dan kami mengingatkan Sebagai Badan pengawas milu Kepada Seluruh Teman-teman partai politik Yang di tahun Di tahun pemilu ini Ini belum masa kampanye Satu Kemudian ini Masa sosialisasi Apa yang kemudian Dilarang di masa kampanye Itu bisa Dilakukan juga Di masa sosialisasi Untuk dilarang Tadi kampanye Di luar masa kampanye Kemudian Kalau sosialisasinya Yang dilanggar Maka itu Pelanggaran administratif PKPU nomor 33 Jelas aturannya Seperti itu Pasal 24 dan 25 Begitu Mas Saya ingin Memberikan beberapa catatan Tidak langsung saya jawab Tapi Secara umum Kita menjadi negara Bangsa yang seperti ini Itu memang Yang ada proses dialektik Antara Islamis Nasionalis Atau Nasionalis Islamis Dan Nasionalis Kuler Ini kemudian Ini ada Antitesa Ada Tesa Antitesa Lalu Pancasila lah Itu menjadi Sintesanya Jalan tengah Jadi kita semua Di bangsa ini Dan hasil riset Terakhir Terakhir Saiful Muzani Manusia Indonesia itu Pada umumnya Ada di tengah Bukan di kiri Bukan di kanan Kalau tadi disebut Ada polarisasi Tidak ada Kelihatan Hirup pikuk di media Tidak ada Itu hasil Survei terakhir Tidak ada Karena pada umumnya Orang Indonesia itu Di tengah Jadi Ketika Seseorang Misalnya Menggunakan Narasi Ada keagamaannya Itu tetap Berada pada Posisi tengah Tetap dalam konteks Pancasila Ketika dia Menggunakan Misalnya Agak Anti agama Seolah-olah Sekuleris Tapi dia Akan tetap Apa namanya Tetap Mengakomodasi Kepentingan-kepentingan Yang mayoritas Muslim yang santri Sekuler tadi itu Sebetulnya Juga Muslim Tapi Dalam pikirannya Dalam pikirannya Tidak melibatkan Dalam konteks Kehidupan Berbangsa Dan Energa itu Nilai-nilai Islam Atau nilai-nilai Agama Tapi kemudian Terjadilah Sintesa Tadi itu Namanya Pancasila Nah Ketika kita Bikin undang-undang Termasuk Aturan-aturan KPU Dalam konteks Kita Hidup Berdemokrasi Di negara Yang punya Sejarah Tadi itu Sejarah Dialektik Muslim Nasionalis Santri Dan Muslim Sekuler Abangan Abangan Nasionalis Ini Titik temunya Tetap Tetap Di tengah Oleh karena itu Ketika bikin undang-undang Jangan juga Terlalu sekuler Misalnya Mengesankan Agak Umat Islam Masjid Kok begitu Kelihatan Drastis Dipisahkan Dengan Politik Misalnya Maka Jalan Solusinya Adalah Kampanye Tidak Boleh Oke Tapi Nilai-Nilai Yang terkait Dengan Kehidupan Demokrasi Terkait Dengan Kehidupan Berbangsa Negara Terkait Dengan Keadilan Terkait Dengan Memilih Pemimpin Itu Bagi Ajaran Islam Itu Bagian Dari Hal Yang Penting Kemudian Kita Menyebarkan Disitu Dalam Khutbah Misalnya Pemimpin Yang Adil Pemimpin Yang Tidak Dolem Pemimpin Yang Punya Tere-tere Khutbah Apa Enggak Boleh Ini Nilai-nilai Siasa Yang Tinggi Ini Norma Yang Dan Itu Adalah Nilai Umum Yang Harus Diperbolehkan Dan Enggak Boleh Dicurigai Menarik Kita Tahan Ini Menarik Sekali Karena Kita Akan Menghadirkan Siapa Aturannya Jangan Sekular Terlalu Sekular Dewan Masjid Indonesia Bapak Jusuf Kala Usai Sesaat Lagi Saat Ini Kami Sudah Kali Ada Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kala Assalamualaikum Salam Salam Assalamualaikum Pak Yusuf Kala Assalamualaikum Baik Kami ingin tahu Bapak Yang sekarang sedang ramaikan Masjid Sudah ada aturannya Dilarang untuk digunakan Kampanye politik Dari pengalaman DMI Menyikapi hal ini Seperti apa Pak JK Pertama Pertama saya Mengharapkan Diperbaiki Sedikit Jangan Dilarang Manggul di Masjid Sekan-akan Masjid saja Pada yang dilarang Rumah ibadah Keseluruhan Jangan-jangan Sedangkan Bahwa Cuma masjid saja Bikin kesalahan Gitu Jadi Yang benar Bukan Manggul di Masjid saja Di rumah ibadah Dan pendidikan Supaya lebih Lebih jelas Lebih ketahui Masyarakat Seperti Jangan Sekan-akan Haji Masjid Ya itu Bagaimana tadi? Baik Kami juga ingin tahu Pak JK Bagaimana Posisi DMI Melihat Apalagi ini kan Di bulan suci Ramadhan Banyak kandidat mungkin Yang ingin beribadah Di masjid Tapi tidak lepas Dikaitkan dengan Banyak pihak bahwa Wah Jangan-jangan ini Berbau kegiatan politik Juga di sana Pak JK Pertama Dari sisi Dewan masjid Sudah mengeluarkan Nedaran Bahwa kita Mengikuti Aturan Undang-undang Bahwa Tidak boleh Berkampanye Berkultu proses Di masjid Di Menuhi ibadah Secara keseluruhan Seperti itu Dan kedua juga Bukan hanya itu Itu juga Untuk mencegah Apabila bayangkan Kalau izinkan Berkampanye di masjid 24 partai Nanti Minta Panggung di masjid Itu Kocar-kacir lah Itu para jamaah Bercabalah Kalau terjadi Seperti itu Nah itu Maksudnya bahwa Demi persatuan jamaah Di masjid Di umat Silahkanlah Berkampanye Di luar Terjangan di masjid Kepanjangan kita Tetapi Seperti saya katakan Kalau Apakah calon Apakah calon Presiden Calon Berkerepen Gubernur Itu Salah juma itu Wajib Kalau kita curigai Itu wajib Jangan lupa Itu wajib Jadi siapa yang Mengatakan mencurigai Itu Orang kemasjid Itu wajib Jangan Kena masalah Dan kecurigaan Orang menjadi Tidak boleh Sekali lagi Jangan sekali Ulangi Perkataan Bahwa Kalau orang Kemasjid itu Siapapun Calon Apa Pendagang Pengusaha Atau Minta film Itu wajib Jadi Jangan Jadi Kena masalah Orang kemasjid Wajib Dilarang Bukan kemasjidnya Dilarang Berkampanye Bedakan Tuan teribadat Bahwa Kata kalah Di masjid Untuk mendawa Perhatian Itu Biasanya Gubernur Datang ke masjid Mendawa perhatian Minta pilar Kemusin Mendawa perhatian Itu Atau Siapa saja Toko-toko masyarakat Saya kalau ke masjid Entah orang minta Jabatangan Tadi saya di masjid Di playbook So minta jabatangan So minta foto Itu Saya tidak berkampanye Tapi Itu juga Apapun Apa yang banyak Orang terkenali Tosmin dari masjid Kan tidak kan Jadi jangan Sudur Dan jangan curiga Kalau orang terkenal Baik Artinya Berdasarkan Selama ini Pengalaman dari DMI sendiri Seperti apa Pak JK Kalau tadi disampaikan Beribadah di masjid Sasa saja Meskipun Sosok yang Kemudian mengunjungi masjid Untuk silaturahmi Beribadah adalah Memang Yang mengundang perhatian Sedangkan kita tidak bisa mengontrol Respon dari jemaah itu sendiri Pak JK Ya itu memang Apa yang dikontrol Orang ke masjid Itu saja Orang ke masjid Itu beribadah Saya sangat tidak setuju Kalau justru orang berjudah Dipersoalkan Yang dipersoalkan Kalau dia berkembangin di masjid Minta dipilih di masjid Tapi hanya untuk Ibadah Imam pun kita Jembat tangan Tidak boleh imam Ke masjid Begitu selesai kan Kita jembat tangan Sebenarnya imam Tidak kan Seperti itu Bahwa sekedar jembat tangan Apa yang salah Bahwa yang tidak Yang memang masalahnya Bagi orang yang tidak senang ke masjid Atau tidak bias ke masjid Mungkin masalah Tapi orang mencintai masjid Ya ke masjid Kalau yang mencintai gereja Ke gereja Orang mencintai pura Ke pura Itu tidak bisa Dihalangi Ya dihalangi sekali lagi Baik secara undang-undang Baik juga secara Etika Di masjid itu Tidak boleh Berkampai Suara yang terkecah-kecah Buman itu Menjadi Seperti itu Memang Yang ini kan juga Sejarah lama Soal itu Soal identitas Soal apapun Jaman dulu Orde Mungkano Jaman Itu kan Partai itu Nasakom Malah terjelas Secara aturan Dipecah Identitasnya Nasional Agama Komunis Jelas Pada Orde Baru Juga Seperti itu Hanya Dari banyak partai Hanya tiga partai Ada partai agama Ada partai nasionalis Ada keuangan Itu Dari pengalaman itu Ini bisa memecah Kalau dengan cara Begini Politi Itu Maka Politi Identitas Bersulai 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 Nama Nama Kita Sepasti Sepakat Bahwa Masjid adalah Wilayah sakral Tangga Menuju Ridho Kepada Sang pencipta Dan Masjid Tidak hanya Sebatas Kita melakukan Ibadah Malduk Saja Tapi ada juga Ibadah Bidah sosial Yang tujuannya Adalah Untuk Mesejahterakan Manusia Dan menjaga Persatuan Umat itu Dan di pengalaman Yang sudah ada Justru Masjid Ada tempat Perpecahan Umat Yang selama Ini Belum pernah Dalam sejarah Peradaban Umat Islam Di Indonesia Ini Bahwa Orang takut Masjid Karena terjadi Perpecahan Yang sangat Krusial Karena Ada perbedaan Pertanyaan Untuk itu Untuk itu Mungkin Dewan Masjid Bisa menghimbau Harus Jangan dibungkus Kegiatan kampanye Atau sosialisasi Kampanye Dengan Sebutan Sebatas Saturahmi Atau Dengan Perbuatan Ibadah Karena Itu justru Akan menimbulkan Penafsiran Penafsiran Yang lain Dari Kelompok-kelompok Yang menginginkan Masjid Sebagai suatu Arada Pertempuran Politik Yang mengakibatkan Rusaknya Sekaligus Bang Abarin Sekaligus disampaikan Pertanyaannya Ini Pak Yusuf Yang pertama Memang Judul malam hari ini Adalah Politisi Dilarang Manggung Dalam tanda petik Di masjid Yang kedua Tadi Banyak juga Ada beberapa Narasumber Menyebutkan Semua calon Dan Wakil Presiden Atau calon Presiden Ini Umat Islam Jadi Kenapa Masjid Yang dibicarakan Tetapi Yang paling Pokok itu Saya setuju Dengan Pak Yusuf Bahwa Masjid itu Adalah tempat Untuk ibadah Dan tidak bisa Ada seorang pun Yang bisa Menghalangi Atau melarang Orang datang Ke masjid Yang jadi perkara itu Ada empat Variabel disana Pak Yusuf Yang pertama itu Kalau masjid itu Dipakai untuk tempat Untuk orang mengajak Memilih Salah satu kandidat Yang kedua Kalau masjid itu Diajak untuk Orang mendengar Tentang penyampaian Program kerja Visi Misi Atau citra diri Termasuk partai Dan lambang Itu yang Mungkin Juga bisa menjadi Sorotan Perhatian Dari Dewan Masjid Indonesia Begitu saja Bang Mustafa Naras Kalian Iya Kita sependapat itu Bahwa Yang di dalam kampanye Tapi saya ingin juga Dulu menyampaikan tadi Bahwa Yang manggu Anda mengatakan Hanya umat Islam Yaitu Pilih pres Kita kan tidak bicara Tentang pilih pres Saja Kita bicara Tahun kritik itu Sudah termasuk Pilihan DPR Dan macam-macam Jadi Semua Terbicara Tahun pilih pres Ya bolehlah Dikatakan Semua umat Islam Seperti Tadi Dikatakan Pak Kapitan Bahwa Soal Ramai Silaturahim Ini sesuatu Memang yang Kita tidak bisa Apa namanya Itu Itu urusan Bawah Yang mana itu Kalau dia hanya duduk Situ Silaturahim Baca Salawat Atau apa Syia Islam Itu bagaimana Kita akan sulit Mengatakan Kalau dihubus itu Tapi yang Kita bicara Tentang Apa yang Keterat Dalam Aturan-aturan Itu Tapi tentu Kita sudah Disuisi kampung Pokoknya Tidak boleh Mengamalkan Politik praktis Kalau Katakan Menjelaskan Menghimbau Saudara-saudara Yang belum Mendaftar Silahkan Mendaftar Nantinya Ke KPU Itu boleh Ataupun Menjelaskan Nanti Dalam Hadir Dalam 14 Semuanya Hadir Semuanya Datang Semuanya Mengasihkan Pemiru Yang Apa Itu Lebak Rahasia Itu Tidak Apa Itu justru Hal yang Baik Silahkan Bang Narah Satu aja Terakhir Setengah Menit Apakah Pak Jika Setuju Misalkan Saya bilang Selama Kampanye Tidak Boleh Nyatot Ayat Al-Quran Setuju Tidak Pak Jika Saya kira Kalau Itu Berada Adilan Partai Internal Kadar Internal Apa Kampanye Itu Apa Salahnya Tidak Tidak Itu Yang Salah Sebagai Prinsip Pokoknya Kalau Kita Perletukan Ayat Kita Untuk Orang Untuk Berkata Islam Sama Dengan Orang Membaca Iji Membaca Dengan Maksud Non Islam Itu kan Salah Sudah Sudah Baik Baik Silahkan Saya setuju Pak Yusuf Ada Gus Joy Ada Gus Joy Yang ingin bertanya Silahkan Saya tidak bertanya Menyetujui semuanya Mendukung ya Gus Joy Mendukung Tadi soal Bung Kapitra Kapitra Beberapa kali menyebut Dibungkus dengan silaturahim Saya kira ini Di satu sisi Ada unsur Tuduhan Yang paling penting Karena ini Alihukum Secara Norma Dia bertentangan Apa tidak Satu Yang kedua Ketika di forum Itu Substansinya Dia kampanye Apa tidak Materi Yang disampaikan Itu kampanye Apa tidak Itu Jadi Jangan Menuduh Dengan Macem-macem Atau Dengan Kecurigaan Segala macam Itu saya kira Menjadi tidak sehat Kita Dalam Demokrasi Dalam Kompetisi Kita fair saja Kita harus Ikhlas Ini ada Kawan yang punya Calon Ini ada Kawan yang punya Dukungan Kesini Kita fair Kita buka Dada kita Kota kita ini Kita memang Berbeda Dan kita Kompetisi Dengan akal Fikiran kita Ketika Akal Fikiran kita Ada Nuansa Nuansa Relijusitas Karena kita Memang Secara Historis Bangsa Ini Ada Arus Besar Yang Bernama Islam Kemudian Secara Sosiopolitik Kultural Dalam Praktik Di Lapangan Kita Menjustifikasi Bahwa pikiran Kita ini Legitimit Dalam Kontek Atas Dalam Kontek Rasional Dalam Kontek Untuk Kementingan Bangsa Dan Tanpa Menghancurkan Lawan Menghancurkan Yang lain Itu Oke Justru Saya pikir Gus Coy Harus Jujur Dengan Sebuah Realitas Pertama Bahwa Cukuplah Yang lalu-lalu Menjadi Suatu Trauma Perpecahan Umar Islam Yang dimulai Dari Masjid Dimulai Oleh Para Ulama-ulama Sebagian Sehingga Antar Umat Islam Sendiri Yang menjadi Kandidat Ya Itu Pecahnya Sampai Ketempat Tidur Gara-gara Apa Gara-gara Mobilisasi Dari Dulu Sampai Hari Ini Tidak Pernah Ada Larangan Mubalih Atau Ustadz Bicara Tentang Keadilan Tentang Kesejahteraan Tentang Ketidak Adilan Tetapi Ketika Orang Yang Tidak Pernah Bicara Itu Di Mesjid Lalu Membangun Suatu Pikiran Yang Memprovokasi Emosi Orang Maka Dia Itu Bukan Yari Suatu Tuduhan Tapi Dia Pelaku Sebuah Kejahatan Sebenarnya Dengar 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 Orang Ingin Beribadah Yang Undang-undang Mengatakan Mesjid Atau Rumah Ibadah Adalah Wilayah Terlarang Untuk Membangun Komunikasi Agar Untuk Mempengaruhi Pikiran Orang Mengambil Keputusan Memilih Sesuatu Si kandidat Punya Sebuah Kesadaran Bahwa Ini Sumber Perpecahan Yang Besar Ketika Dia Datang Orang Teriak Presiden Dia Harus Bicara Saya Kesini Ibadah Selat Bang 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 Kapitra Ampera Bukan Artinya Begini Artinya Kita Harus Jujur Melihat Suara Realitas Sehingga Apa Jangan Lagi Bangsa Ini Terpecah Tidak Ada Ketakutan Tidak Umat Islam Berpolitik Semua Kandidat Islam Tetapi Jangan Sadi Menimbulkan Perpecahan Bang Saya Mengajak Bang Petra Jujur Bahwa Kasus Yang Kemudian Terus Menjadi Trauma Ini Pilkada DKI Kira-kira Begitu Salah Satu Contohnya Adalah Pilkada DKI Betul Bukan Pilkada DKI Pilpres Pun Membecah Sebentar Salah Satunya Beda Kalau Pilkada DKI Itu Beda Saya Mau Bilang Secara Jujur Kalau Kita Amati Semua Yang Menggunakan Masjid Sebagai Alat Politik Yang Kita Saksikan Itu Pada Umumnya Adalah Merupakan Reaksi Bukan Aksi Reaksi Terhadap Satu Kebijakan Yang Tidak Adil Terhadap Mereka Fakta Itu Reaksi Jadi Itu Hilir Hulunya Adalah Kepijakan Mungkin Yang Tidak Adil Kepada Mereka Penghormatan Penghargaan Kepada Mereka Sebagai Warga Negara Yang Diskriminasi Kepada Mereka Sehingga Kemudian Mereka Memunculkan Khutbah Khutbah Atau Pidatu Pidatu Ibadah Terima kasih Banyak Bersoy Kami sudah ingin Mengajak Bapak yang ada disini Untuk kembali Sesat lagi Di jatahan demokrasi Terima kasih Banyak Pak Yusuf Kami akan kembali Sesat lagi Pemirsa Alhamdulillah Serima Mohamad Dibni Abdillah Wa Ala Ali Was Sobih Wa Mantab Bi'ahu Huda Ila Yom Al-Qiyamah Para narasumber Yang saya tidak sebutkan Satu persatu namanya Yang jelas Inilah kawan-kawan kami semua Anggap malam ini malam Rioni menyambut Ramadan Di balik itu semua Yang sudah Perjadi Perbincangan Kita Memang Akhir Belakanganan Di tahun Politik Bahkan Di tiap Tahun Apalagi Menyelang Ramadan Agama Sering sekali Dijadikan Jembatan Dan Kepentingan Untuk Kekuasaan Peraturan Pemerintah Sudah Bagus Tapi Yang perlu Bukan Kita Khawatirkan Politik Identitas Atau Non-identitasnya Yang penting Politik Moralitas Apapun Yang mereka Gunakan Kalau mereka Tidak Punya Moral Jangankan Jual Ayat Bahkan Lebih dari Itu Jual Bangsa Jual Negara Mereka Berani Lakukan Lebih Berbahaya Mana Orang Jual Ayat Dengan Jual Bangsa Lebih Berbahaya Orang Jual Bangsa Kalau Jual Ayat Allah Yang Akan Menuntutnya Tapi Jual Bangsa Siapa Yang Akan Menuntutnya Harus Kita Sadari Negeri Ini Adalah Punya Kita Ada Bawaslu Yang Harus Betul Kompeten Tapi Ingat Jangan Hanya Masjid Yang Dicurigai Bahkan Kita Bicara Jujul Temanya Tempat Ibadah Berarti Bukan Hanya Masjid Kalau Politisi Kalau Mereka Mau Ibadah Tapi Yang Penting Para Pengurus Pengurus Masjid Dan Juga Pengurus Pengurus Gereja Jangan Berikan Panggung Kepada Politisi Untuk Berbicara Dan Menyampaikan Misi Terkadang Hanya Cuma 10-20 Meter Karpet Bahkan Ingin Menyumbang Sesuatu Diberikan Kesempatan Bahwa Sengguh Harus Tegas Kalau Perlu Coret Mereka Yang Sudah Menggunakan Panggung Agama Untuk Kepenting Politik Kalau Mereka Umpama Kandidat Diminta Oleh Para Jamaah Ketika Dia Datang Siapa Yang Dipersalahkan Yang Dipersalahkan Tidak Ada Karena Masyarakat Yang Minta Bukan DKM Yang Minta Dan Bukan Kemudian Pula Dari Kandidat Itu Sendiri Yang Meminta Terkadang Karena Mereka Sangking Karena Sukanya Karena Mereka Ini Mengidolakannya Bagaikan Artis Ketika Datang Masuk Ke Masjid Itu Sama Bisa Terjadi Karena Banyak Kandidat Kandidat Politisi Yang Mereka Berasal Dari Artis Begitu Dia Datang Ketempat Ibadah Diidolakan Oleh Para Jamaah Dan Ini Bagaimana Hukumnya Dan Bagaimana Aturannya Dan Inilah Perlu Solusi Yang Positif Yang Penting Tidak Boleh Menyampaikan Pisi Dan Misi Silaturahmi Please Membawa Keberkan Kita Bersama Masjid Jangan Dijadikan Panggung Untuk Merebut Kekuasaan Ketika Masjid Dan Tempat Ibadah Dijadikan Panggung Untuk Mencapai Kekuasaan Maka Akan Hilang Tujuan Beribadah Yang Ada Nanti Gontok Gontokan Satu Dengan Yang Lain Saya Sepakat Dengan Pak Yusuf Kala Ketua DMI Dan Juga Sepakat Dengan Bawaslu Mudah Mudahan Pemilu Kita Kedepan Besok Berjalan Dengan Baik Yang Lebih Penting Besok Ramadan Mari Persiapkan Diri Umat Islam Untuk Menyambut Bulan Maktirah Bulan Yang Penuh Dengan Ampunan Dan Harapan Dari Redo Allah S.W.T. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Terima Kasih Banyak Pak Kismarno Pak Mustafa Narawardaya Kemudian Pak Efen Terima Terima Kasih Sudah Untuk Universitas Bung Karno Kita Jumpa Lagi Minggu Depan Saya Maria Segah Dan Saya Andromeda Mercury Selamat Malam Sampai Jumpa